Partai politik pengusung Jokowi di 2019 menyerahkan kepada Jokowi menunjuk nama cawapresnya sendiri. Hingga kini tokoh cawapres pendamping Jokowi terus dijaring. Partai-partai pengusung dan pendukung Jokowi terus menjaring nama-nama yang pantas disandingkan untuk menjadi wakil presiden pendamping Jokowi di 2019. Bahkan upaya mencari calon pendamping yang layak untuk Jokowi itu dilakukan dengan mendekati sejumlah tokoh yang ada. Penentuan calon wakil presiden bagi Jokowi menjadi sangat penting meskipun hingga kini belum ada cawapres lain termasuk Prabowo yang telah mendeklarasikan maju di 2019. Tokoh calon wakil presiden juga sangat amat menjadi penentu kemenangan Jokowi menjadi presiden untuk dua periode. Nasdem yang juga berada di koalisi Jokowi mengaku tidak menunjuk nama tertentu untuk jadi cawapres Jokowi. Bahkan Nasdem menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk memilih cawapres pada Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, mengatakan partainya menyerahkan sepenuhnya kepada cawapres petahana Jokowi Dodo. Ia juga tak berhasrat menjadi cawapres karena faktor umur yang telah lanjut. Sebelumnya Golkar juga menyatakan hal senada dengan Nasdem. Meskipun Ketuanya Erlangga Hartarto kerap disebut-sebut layak mendampingi Jokowi di 2019, Golkar juga menyatakan menyerahkan sepenuhnya penentuan cawapres pada Jokowi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan partainya masih fokus untuk memenangkan pilkada serentak. Sebab hasil pilkada serentak dinilai sangat penting untuk menilai kinerja mesin partai di 2019. PDIP sebagai partainya Jokowi juga menyatakan masih terus melakukan penjaringan cawapres Jokowi bersama partai-partai koalisi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan usulan partainya soal calon wakil presiden bagi Jokowi Dodo merupakan hak Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, menurut Hasto, keputusan PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden termasuk soal cawapresnya akan ditindaklanjuti dengan melakukan dialog dengan partai politik lain yang kini masuk dalam barisan pendukung Jokowi. Tim Liputan, Berita Satu